Sidang kasus perampokan di Lebak Bandung, Kota Jambi, tujuh terdakwa saling bersaksi dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam pengakuan terdakwa, menjual motor curian tersebut ke Paman, salah satu terdakwa. Tujuh terdakwa yang terdiri dari lima orang pria dan dua orang wanita tersebut, yakni Arvan Arnando, Alfa Rifaldi, Rama Riki, Emherdi Irvansyah, Aditya Wira Pratama, Stefani Dandila Ricanti Putri menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jambi 8 November 2022. Dalam kesaksian ketujuh terdakwa, diketahui motor hasil curian dari pengeroyokan dan perampokan terhadap korban bernama Sukma Putrajaya. Motor tersebut dijual kepada Ade, Paman, salah satu terdakwa dengan harga 2,4 juta rupiah. Uang tersebut dibagi ke tujuh terdakwa, dengan rata-rata sebesar 250 ribu rupiah, dan sisanya untuk aksesoris motor. Kemudian hasil jualan satu unit handphone sebesar 700 ribu rupiah. Sedangkan dalam pengakuan Arvan, perbuatan tersebut sudah direncanakan dan bukanlah pertama kali, melainkan sudah berkali-kali. Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Kesaksian Korban, kejadian berawal dari sebuah postingan di Facebook, di mana akun Facebook dengan username Dahlia memposting bahwa sedang butuh pertolongan. Atas postingan tersebut korban, Sukma Putrajaya menawarkan bantuan meskipun pada pukul 01.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Diketahui pemilik akun tersebut atas nama Dilarihanti Putri, merupakan komplotan perampok yang sengaja menjebak calon korban dengan meminta bantuan di media sosial. Tujuh orang termasuk Dilarihanti menjadi terdakwa dalam perkara tersebut. Akibat kejadian pengeroyokan dan perampokan tersebut, dari hasil visum terhadap korban ditemukan sejumlah luka lecet di tubuh korban, serta kehilangan satu unit handphone dan satu unit sepeda motor. Perbuatan terdakwa diatur dan diancang pidana sebagaimana dalam pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP.